Intro 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 Udah artinya bahwa dan desa belum di penggunaan, belum di puritaskan. Malah pemerintah sudah punya perhatian besar. Sekarang sudah 85% kasus di asmat ditangani oleh pemerintah. Jadi negara tidak benar kalau dibilang tidak hadir. Negara sudah hadir. Negara sudah hadir. Di sana di Pekuang. Mensos sudah turun hari ini mentes. Wah ya, selama ini memang peran desa karena kita juga akui ini keterbatasan dan tidak fokus ya. Dana yang turun ke sana itu 370 miliar tiga tahun. Jadi kita harus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa. Karena juga faktor aksesibilitas lah. Daerah ini kan daerah rawa dan sebagainya. Kasihan masyarakatnya. Tapi negara sudah, pemerintah sudah antisipatif ya. Kita bicara infrastruktur tapi orang di asmat itu hidup di atas rawa. Di atas rawa. Jadi ini akses yang terbatas. Kasian mereka kan. Sudah sekarang ya sudah turun Menteri Kesehatan. Tadi ini ada dua penekatan jangka pendek. Kita merekam bantuan-bantuan yang sifatnya darurat. Makanan tambahan, imunisasi, pengobatan. Dan ada jangka panjang afirmasi dari kita. KL ini semua turun ke sana untuk membenahi. Tidak hanya di asmat tapi di daerah lain. Di kabupaten di Papua yang rawan. Kita dana desa juga sudah turun ke sana. Kemudian kita nanti berusaha supaya ada program sanitasi ya. Air minum, air bersih untuk penyediaan air minum penyulingan. Kita lihat programnya. Karena turunnya sementara basisnya di Papua ya.